Setelah pernah melakukan peninjauan pada bulan Desember 2023 lalu, Penjabat Bupati Indra Gerihilir Herman kembali melakukan peninjauan kondisi ruas Jalan Tembilahan menuju Terusan Mas, Parit 21, Kecamatan Tembilahan pada Selasa 9 Januari 2024. Penjabat Bupati Herman turut didampingi oleh Kadis PUTR, Kadis Perkim, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, Kadis PMD, dan pihak terkait lainnya. Tampak PJ Bupati Herman turun langsung melihat kondisi jalan yang telah diaspal tersebut, namun masih belum rampung selesai pengerjaannya secara maksimal. Kegiatan penyelenggaraan jalan melalui penanganan long segment pemeliharaan rutin atau secara berkala ini akan menggunakan dana alokasi khusus DAK tahun 2023 dan mendapat perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari ke depan. Pada kesempatan yang baik itu juga Bupati berpesan, jalan merupakan akses penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dalam harapannya ia meminta proses pengerjaan jalan tersebut terselesaikan dengan cepat sampai waktu yang telah ditentukan sehingga dapat memudahkan mobilitas masyarakat Kabupaten Indra Gerihilir. Nadia Anggreni dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih sudah menonton!